Pemirsa asap tebal masih mengepul dari lokasi kebakaran di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas Damkar juga masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Hingga siang tadi warga masih berupaya memadamkan api yang membakar rumah mereka. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api yang membakar rumah di kawasan padat beruduk di jalan Gang Remaja Manggarai, Jakarta Selatan. Belum diketahui secara pasti jumlah rumah warga yang ludes akibat kebakaran. Polres Metro Jakarta Selatan juga masih menyelidiki penyebab dari kebakaran. Sementara itu ratusan warga yang menjadi korban kebakaran mengungsi di sekitar stasiun Manggarai. Korban yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran untuk sementara mengungsi di pelataran stasiun Manggarai, tepatnya di jalur pemberangkatan KRL Bandara Soekarno-Hatan. Total warga yang terdampak kebakaran permukiman padat penduduk mencapai seribu kepala keluarga atau sekitar 2.500 hingga 3.000 jiwa. Nantinya para korban kebakaran akan dipindahkan ke lima titik posko pengungsian. Perlu saya tambahkan bahwa kesiapan kami untuk penanganan para pengungsi ini untuk 7 hari ke depan. Kami siapkan untuk logistik makanan, minuman sandang, air bersih, dan tempat pengungsian. Mudah-mudahan semakin hari nanti semakin berkurang, semakin penanganan dan semakin akan lebih baik. Sebelumnya puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan terbakar pada selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan merempet ke rumah lainnya. Banyaknya rumah semi-permanen membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan puluhan rumah. Sejumlah warga berusaha membantu pemadam kebakaran dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah yang terbakar. Sulitnya akses menuju pemukiman yang terbakar, membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan ke titik api. Menurut warga, sedikitnya rumah di dua rukun warga hangus terbakar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran. Petugas pemadam kebakaran hingga dini hari masih berjibaku memadamkan api. Sementara pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kebakaran di Manggare, Jakarta Selatan dipicu konsleting listrik. Petugas dan pemerintah setempat juga menyiapkan posko pengungsian untuk keluarga korban kebakaran. Yang mana memang kejadian itu diawali dari konsleting listrik. Kemudian dengan kejadian ini, rekan-rekan kita dari pemadam kebakaran berupaya untuk mendekati dan memadamkan, yang mana kurang lebih sekitar 25 pemadam disiapkan, ya termasuk juga dibantu dengan warga, ya bergotong-royong bagaimana ini api bisa cepat dipadamkan. Dan sampai saat ini masih terus dicoba untuk dipadamkan yang tersisa. Ya memang masih ada sisa-sisa yang memang belum selesai, namun tetap berupaya ya dari rekan pemadam maupun warga memadamkan api yang tersisa ini. Untuk sementara warga berkumpul, namun kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, agar nanti akan dibuatkan posko untuk warga kita yang... Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran puluhan rumah di Manggarai, Jakarta Selatan. Sudah rekan kami Hamza Aswan disana. Selamat sore. Hamza bagaimana kondisi terkini? Apakah api sudah sepenuhnya dipadamkan disana? Baik Kevin dan juga pemirsa, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, masih ada beberapa rumah yang terdampak dari kebakaran ini yang terlihat cukup parah. Tadi juga dari informasi yang kami himpun, masih terdapat sekitar 35 unit pemadam kebakaran Pemprov DKI Jakarta yang masih terus mencoba untuk memadamkan beberapa titik sumber api karena masih ada beberapa rumah yang masih menghasilkan asap. Seperti yang terlihat disini, juga ada salah satu rumah yang dekat dengan sumber api awal. Disini ada beberapa barang-barang yang sudah terlihat terbakar, ada kompor dan juga ada setrikaan seperti itu. Dan bisa dilihat juga di atap bagian atas rumah, sudah terlihat bahwa rumah-rumah yang ada disini atapnya sudah mulai runtuh dan juga sudah dipindahkan oleh para warga dan juga para unit pemadam kebakaran yang tadi berada di Kelurahan Manggarai. Saat ini kami juga sudah berada di salah satu rumah warga yang terdampak cukup parah, kita juga sudah bisa masuk ke rumahnya. Saat ini kami sudah bertemu dengan Bapak, izin Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Supraitno. Oke, Bapak Supraitno mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kejadian tadi malam, Pak, kebakarannya? Ya, semalam kejadiannya itu semalam itu cuma dari sebuah kipas angin, terusnya tiba-tiba merembet ke kasur, nah terus orang itu pergi tanpa teriak apapun. Oke, ketika kebakaran terjadi Bapak, sedang berada di mana saat itu, Pak? Saya sedang ada di dalam rumah, terus tiba-tiba ada kebakaran, saya tiba-tiba terus keluar, saya lihat apis sudah membesar, begitu. Oke, baik Pak, apakah sebelumnya sempat juga terdengar redakat yang jadi membuat kebakaran ini semakin parah ya, Pak? Ada kebakaran semakin itu, itu kompor gas. Tabung gas, beberapa rumah yang kena tabung gas saja, itu saja. Oke, baik Pak, yang terakhir mungkin bisa disampaikan harapan dari warga sekitar mungkin, Pak, apa yang masih dibutuhkan seperti itu, Pak? Ya, warga kami ya minta mohon bantuannya dari pihak yang berponang ini, ya kami minta bantuan sealang-alangnya lah, itu. Baik, terima kasih baik Bapak, semoga keadaan ini menjadi normal lagi dan bisa didengar oleh pemerintah sekitar ya, Pak. Baik Kevin dan juga pemirsa, Saat ini saya juga sedang berada di salah satu rumah yang cukup terdampak parah, dan bisa terlihat juga bahwa barang-barang berharga milik warga terdampak kebakaran ini masih belum bisa dibawa oleh warga ataupun diamankan seperti itu. Selain itu, dari informasi yang kami himpun, juga terdapat tempat pengungsian yang saat ini sudah diinfokan kepada warga terdampak kebakaran, yaitu salah satunya adalah di stasiun Bandara Manggarai. Selain itu, ada salah satu juga tempat yang cukup besar pengungsian tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di sekitar rumah sakit Agung yang berada di sekitar TKP Kebakaran. Kevin. Baik, terima kasih Hamza Aswan melaporkan langsung dari Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Ketika informasi lainnya pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada hari ini, memenuhi pemanggilan dari Baris Krim Polri. Saka diperiksa terkait tugaan keterangan palsu yang melibatkan AF dan juga DD. Didampingi tim pengacara dan tim dari LPSK, Saka tiba di gedung Baris Krim pada pukul 12 siang. Dalam pemeriksaan, Saka akan memberikan keterangan terkait peristiwa sesungguhnya kepada penyidik Baris Krim Polri. Sementara kuasa hukum Saka, Farhad Abbas, mengukapkan timnya membawa sejumlah barang bukti bekas, maksud kami berkas, pada 2016 lalu, salah satunya bukti percakapan telpon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Dede akan ringan sekali karena dia mengakui. Dan ini adalah sakses-sakses yang tidak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin. Pihak roda juga jangan menakut-nakutin dene seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak. Justru, menurut akur dan keadilan orang-orang yang seperti ini yang harus dihubungi. Selama beban diakuinya siapa menurut, tidak menurutnya yang dilakukan yang akan dikenal kejalanan. Tapi kalau dia menurut penyuruhannya, nanti yang yang berat adalah AIB sendiri. Jadi kami ingin bawa AIB, sebelum kamu di proses penyidikan dan kebohonganmu terungkap, lebih baik kamu mengaku saja. Bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu tidak datang di persidangan, makanya hakim hanya mengobipasi penyataan-penyataan kamu. Dan karena kamu lah AIB, kejujurnya-kejujurnya ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang. Sementara itu pemirsa diduga dihalangi oleh Oknum Penyidik Polda, Jawa Barat. Keluarga salah satu terpidana dalam kasus Vina dan Eki tidak bisa menemui Sudirman. Kakak kandung Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkapkan kesulitannya selama ini untuk bertemu Sudirman. Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk komunikasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Keluarga menjelaskan, ada Oknum Kepolisian yang memberi jawaban, jika ingin bertemu dengan Sudirman, harus seizin tim penyidik. Bahkan pihak keluarga juga sudah melayangkan surat ke Kemenkumham Kanwil, Jawa Barat, namun belum ada tanggapan. Sementara itu, kuasa hukum Pegi Setiawan sekaligus praktisi hukum Tony RM menanggapi, Jika untuk bertemu Sudirman pihak keluarga harus izin kepada penyidik, Oknum penyidik Polda Jawa Barat tersebut telah melanggar hukum. Kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan Oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan Oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Sudirman merupakan salah satu dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih mendekam di tahanan. Ketujuh terpidana tersebut diponis seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mif Tahudin, Ainews melaporkan. Pemirsa enam terpidana kasus Vina dan Eki segera mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Dua saksi Pabungkas dipersiapkan sebagai bukti baru atau nofum dalam persidangan mendatang. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Suprianto, Hadi, Jaya, dan Sudirman melalui kuasa hukumnya akan mengajukan peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendaftarkan ke pengadilan. Bahkan dua saksi yakni Ismail dan Adi juga telah disiapkan. Lantaran keduanya mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya karena saksi ini sudah menguraikan korbannya identitas, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa. Suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru. Dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Sakyat Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini giliran enam terpidana lainnya mencari keadilan dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan. Presiden Joko Widodo pada hari ini menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di Indonesia. Rapat yang dilaksanakan di Bukutan Nusantara ini juga atur dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin dan juga para menteri serta Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Rakor di IKN dihadiri 517 kepala daerah, sementara 35 kepala daerah berhalangan hadir karena sakit harus mengikuti sidang paripurna DPRD hingga tidak kebagian tiket pesawat. Dalam arahannya, Jokowi meminta para kepala daerah untuk mencontoh proyek IKN. Jokowi juga menjelaskan pembangunan IKN masih 10 hingga 15 tahun lagi. Pembangunan IKN tidak hanya membangun gedung-gedung pemerintahan, namun juga membangun sejumlah fasilitas umum, seperti properti, rumah sakit, sekolah, hingga hotel. Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun Ibu Kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang memerlukan, masih memerlukan waktu yang panjang. Mungkin mulai baru 2 tahun 2021-2022. Dan selesai kira-kira 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Itu masih sangat panjang. Jadi kalau Bapak Ibu penurut Bupati dan Wali Kota, kita ingin melihat ini baru awal. Ini belum selesai, jangan mencantar, ini belum selesai. Mungkin baru 2 bulan selesai. Dan titik-titik spot yang dibangun di sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan, yang ada istana presiden dan wakres, kemudian kemenko, kementerian, banyak yang masih belum dibangun. Sebelumnya seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul sambil minum kopi sebelum mengikuti sidang paripurna. Sidang Kabinet Paripurna secara khusus membahas kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di kawasan Embung MbH di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sebelum menghadiri rapat Kabinet Paripurna di Istana Garuda. Sambil menyeruput kopi dan makanan ringan, di depan umbung MbH seluruh Menteri saling bercengkrama memberikan informasi terkait perkembangan pembangunan IKN. Selain Menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat setingkat juga ikut ngopi pagi seperti Panglima, Kapolri, dan Jaksa Agung. Bersama para menterinya, Presiden Jokowi berjalan berkeliling sambil meninjau umbung. Jokowi mengungkapkan tentang kesejukan udara pagi di IKN yang bebas polusi. Saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6, padahal maksimal itu 50. Di kubu-kubu negara lain, misalnya di Singapura berapa, Pak? 50. 53. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN di masa pemerintahnya nanti. Prabowo juga mengaku siap berkantor di IKN setelah dirinya dilantik. Saya sudah berkali-kali ya, saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa, saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan Ibu Kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada Ibu Kota ini sudah bisa berjalan. Pembangunan IKN terus dikebut jelang pelaksanaan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Jul Khilmi melaporkan. Masih seputar agenda Presiden, hari ini Presiden Jokowi mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera atau Paski Braka yang akan bertugas dalam upacara di Istana Negara IKN. 76 anggota Paski Braka yang dikukuhkan Presiden Jokowi nantinya akan bertugas di IKN pada perayaan HUT ke-79 RI 17 Agustus mendatang. Upacara pengukuhan dimulai dengan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan pembacaan IKRAR Putra Putri Indonesia. Proses pengukuhan lanjut dilakukan dengan penyematan lencana secara simbolis. Presiden Jokowi mendoakan agar para Paski Braka dilancarkan dalam bertugas di upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun ini. Dengan memohon rito Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Pemirsa sejumlah spekulasi mencuat di tengah publik setelah Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kolkar. Dari adanya intervensi Jokowi untuk memiliki kendaraan politik setelah tidak menjabat sebagai Presiden, tekanan dari elit partai hingga masalah hukum Sang Menko Perekonomian. Saya mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Air Langga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Kolkar. Air Langga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Air Langga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Tugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Air Langga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Air Langga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Air Langga mundur. Namun, dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Air Langga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Tidak ada. Bahwa Pak Air Langga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya, Air Langga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Air Langga besok. Namun, pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan, Anews melaporkan. Menyusul Air Langga Hartarto, Yusuf Hamka alias Bapak Alun juga mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Bapak Alun menyebutkan berhutang budi kepada Air Langga Hartarto yang baru saja mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Yusuf Hamka tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Ia datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Pria dengan julukan Bos Jalan Tol ini mengatakan surat pengunduran diri dibuatnya usai mendengar kabar mundurnya Air Langga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam suratnya Yusuf Hamka menuliskan beberapa alasan pengunduran dirinya diantaranya alasan usia dan keluarga. Dirinya pun menegaskan tak akan terjun lagi ke dunia politik. Saya kenal Pak Air Langga saya kenal ayahnya ayahnya itu banyak saya utang budi jadi dan Pak Air Langga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership jadi buat saya ya he's a good man. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Air Langga juga tidak akan kemarin kan sudah keluar surat instruksi Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi saran keluarga saya saya mengundurkan diri dari politik dan saran dari teman-teman Nidisen dari guru-guru agama saya semua bilang mundur dari politik kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat kamu milik seluruh Indonesia seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Lebih lanjut Hamka menilai bahwa politik itu keras dia menganggap jalan hidup sebagai pekerja sosial lebih cocok untuk dirinya ketimbang menduduki jabatan publik. Tim Liputan AI News melaporkan. Menindaklanjuti pengunduran diri dari Air Langga Hartarto malam ini Partai Golkar akan menggelar rapat pleno di kantor DPP. Adapun salah satu agendanya terkait pemilih pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Myutia Hafid menyampaikan keterangan tertulis selasa kemarin bahwa malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat akan digelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar. Seluruh pengurus partai diminta untuk hadir. Ada tiga agenda yang akan dibahas diantaranya pembacaan surat pengunduran diri dari Air Langga Hartarto sekaligus menentukan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar terkait pemilihan PLT Ketua Umum Golkar seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa akan digelar dengan semangat musyawarah mufakat. Agenda lain yang akan dilaksanakan terkait dengan PENO nanti adalah penentuan jadwal musyawarah nasional luar biasa atau munaslup Partai Golkar. Pemirsa beberapa jam menuju rapat Pleno Partai Golkar. Bagaimana situasi di kantor DPP saat ini telah terhubung bersama kami rekan Nata Arman di sana. Selamat sore Nata apakah elit Partai Golkar ini sudah tiba di DPP Partai Golkar saat ini dan apa informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait dengan update lokasinya di sana. Baik, selamat sore Kevin dan juga Pemirsa benar sekali bahwa pasca mundurnya Air Langga Hartarto pada tanggal 10 Agustus 2024 yang lalu tentunya ini membuat geger. dunia may baik itu publik dan juga berbagai pekalangan masyarakat. Kemudian dapat yang sampaikan kabar tersebut juga diumumkan secara resmi oleh Air Langga Hartarto melalui video resminya di siaran Golkar kemudian juga ada pun alasannya beliau mundur alasannya ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan juga memastikan bahwa stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi Dodo bertransisi kepada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto kemudian juga Air Langga melanjutkan prosesan lanjutnya akan berjalan secara internal yang mana Golkar terkait dengan pemilihan PLT yang akan dilaksanakan pada hari ini maka dari itu pihak Partai Golkar juga melaksanakan perhatian pleno yang akan diselenggarakan pada pukul 7 malam nanti kemudian kemudian saya ingin menyampaikan juga pemirsa bahwa ada pun yang nama-nama bocoran terkait dengan nama PLT yang akan menggantikan posisi tersebut adalah ada tiga yang pertama adalah Bahli Lahadalia kemudian juga ada Agus Gumiwang Kartasasmita kemudian ada Bambang Susatio namun ini dikadang-kadang potensi sangat kuat yakni adalah Agus Gumiwang Kartasasmita namun kami juga masih menunggu terkait dengan hasil dari rapat pleno yang akan dilaksanakan pada nanti kemudian pada pukul 6 sore nanti disini akan diselenggarakan juga terkait dengan press konferensi siapa yang memimpin dari terkait dengan rapat pleno yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti kemudian nanti sebelum dimulai rapat pleno akan diselenggarakan juga seperti jamuan makan malam terlebih dahulu dan juga ada pun yang sudah tiba yakni ada Lodgwick selaku Sekjen Golkar kemudian ada Dev Laksono selaku ketua DPP kemudian ada Irene Rashmadiani kemudian ada Erwin Aksa DPP waktu bidang penggalangan strategis dan juga Nurdin Halid yang saat ini masih dalam konfirmasi dalam perjalanan kemudian sampai dengan saat ini kami pun masih menunggu terkait dengan perjalanannya rapat pleno yang akan diselenggarakan pada pukul 7 nanti dan sampai dengan saat ini juga para awet media masih menunggu update informasi terkait dengan persiapan press konferensi yang akan ditaksanakan pada pukul 6 sore nanti di depan depan saya melaporkan saat ini sementara saya kembalikan pandangan dari studio Kevin baik terima kasih Nata kita akan update kembali informasi dari Anda terkait rapat pleno dari partai Golkar disana selamat kembali bertugas Nata terima kasih kita ke informasi selanjutnya pemirsa sejumlah nama mencuat untuk menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar yang nantinya akan dibahas dalam rapat pleno jam 7 malam nanti berikut nama-nama yang menguat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar yang pertama adalah nama Agus Gumiwang yang merupakan Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar ia juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian sejak tahun 2019 ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada tahun 2018 hingga 2019 kemudian yang kedua adalah nama Bahlil Lahadalia yang merupakan politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi sejak tahun 2021 lalu ia juga menjabat sebagai Kepala BKPM sejak tahun 2019 lalu pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019 kemudian yang ketiga ada nama Bambang Susatio yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ia juga menjabat sebagai Ketua MPR sejak tahun 2019 lalu dan sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua DPR sejak tahun 2018 hingga 2019 2019 selamat menjabat Pemirsa penentuan jadwal munaslup atau musyawarah luar biasa Partai Golkar akan dibahas dalam rapat pleno malam ini yang merupakan salah satu rangkaian untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar Definitif Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Erlangga Hartarto salah satunya adalah Bahlil Lahadalia Usai mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar Partai Golkar segera mencari PLT Ketua Umum PLT akan dibahas dalam rapat pleno yang rencananya akan digelar selesai siang Musyawarah Mufakat digelar untuk menunjuk PLT Ketua Umum Pengganti Erlangga Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga menghantarkannya kepada munas tahun 2024 Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Erlangga Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Selain Erlangga, politisi Partai Golkar yang sempat mendapat rekomendasi untuk maju pilkada Jakarta Yusuf Hamka juga mundur dari Partai Golkar Tim Liputan, INews melaporkan Pemirsa sejumlah spekulasi mencuat di tengah publik setelah Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar Dari tekanan internal di dalam Partai, intervensi Jokowi sebelum mengakhiri jabatannya Sampai kas hukum yang menyerang Sang Menko Perekonomian Sampai muncul tanya siapa yang kira-kira pantas menggantikan posisi Erlangga Meski muncul sejumlah nama Bahlil Lahadalia Dianggap sebagai kandidat kuat untuk menjadi The Next Ketua Umum Partai beringin ini Dan Pemirsa untuk membahas lebih dalam sudah berkabung dengan kami sejumlah narasumber Yang pertama ada Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar, John Keban Dan juga Pengamat Politik UGM, ada Nyarwi Ahmad Selamat sore, Bapak-Bapak Selamat sore Selamat sore, Kevin Baik, yang pertama saya ke Pak John Keban terlebih dahulu Ini banyak spekulasi yang menyatakan terkait dengan pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya Erlangga Hartarto Tanggapan Anda seperti apa Pak John? Ya, kalau badai politik seperti ini Menimpa Partai Golkar itu bagi Golkar hal yang biasa Karena Golkar membangun kekuatan partainya melalui pendekatan sistik Bukan figur Jadi kemunduran Bapak Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Berdasarkan pertimbangan strategis pribadi yang dia ambil Bagi Golkar tetap tidak mengganggu stabilitas politik daerah seluruh Indonesia Kekompakan, soliditas partai tetap terjaga dengan baik Kita menghormati dan partai terus segera mengambil langkah langkah konstitusional Termasuk rapat malam ini untuk menetapkan PLT Yang akan mengganti kita segera mempersiapkan Munas Sebelum tanggal 27 pendaktan dokumen berkada ke KPU Munas harus sudah selesai dari awal dengan Rakimnas Dan keputusan pleno malam ini harus dilegitimasi oleh Rakimnas Sebagai satu korup keputusan tertinggi di bawah Munas Baru masuk kepada Munas untuk menentukan ketua Siapa yang akan terpilih dalam Munas Luh atau Munas yang dipercepat Kalau Munas Luh berarti hanya memilih ketua Kalau Munas dipercaya bahkan seluruh organ semua harus mengalami proses baru Pengganti secara keseluruhan Terima kasih Oke Pak Jun terkait banyaknya spekulasi Mulai dari ada tekanan politik Baik dari fraksi internal maupun eksternal yang ada di Partai Golkar Kemudian Anda juga manuver-manuver politik yang dilakukan sejumlah pihak Tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa? Iya saya sangat menyayangkan dengan mundurnya saudara kota umum Terbisandingkan dengan banyak foto-foto Mas Gibral Raka Bumi Seolah-olah dikembuskan menjadi pengganti kota umum Ini perbuat yang tidak etis dan bagi Golkar Ini sebuah perbuatan atau tindakan pelecehan terhadap Golkar Golkar punya mekanisme Golkar punya aturan main Golkar punya anggaran asal umat tangan Golkar punya peraturan organisasi yang mengatur seluruh mekanisme konstitusional Yang akan menentukan perhelatan demokrasi dalam internal Golkar Terutama memiliki ketua umum tersebut Baik, saya mau ke Pak Nyarwi Pak Nyarwi apakah Anda melihat dengan mundurnya dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartlarto ini Memang dianggap hal yang biasa atau memang seharusnya dipertahankan Karena memang posisinya menjadi ketua umum Seperti apa Pak Nyarwi melihatnya? Dibandingkan dengan pergantian atau kemunduran Ketua Umum dari yang lain ya Entah Golkar dan partai yang lain Saya kira kemunduran Pak Erlangga ini mengejutkan ya Publik belum mendapatkan penjelasan ya Kevin Walaupun Pak Erlangga menjelaskan dengan dua alasan ya Kelangsungan stabilisasi perintahan mendatang dan juga keutuhan Pantai Golkar Tetapi kan alasan yang dibalik itu apa yang dimaksud keutuhan seperti itu Itu publik secara umum ya tidak mendapatkan gambaran Masyarakat tahu ya dari berbagai media misalnya bahwa sebelumnya juga ada desakan-desakan Tekanan kepada Pak Erlangga Tetapi kan itu sudah lewat gitu ya Tidak dalam momentum-momentum saat ini Nah kemudian kan maka spekulasi akan muncul ya Apakah ini terkait dengan banyak keputusan yang terkait kandidasi Pilkada Atau bahkan lebih dari itu ya hal-hal lain Artinya orang akan melihatnya faktor eksternal juga di sana Nah terkait hal ini ya Kevin ya Saya kira memang Golkar dan juga partai-partai yang lain di Indonesia Itu seringkali kalau terkait dengan kemimpinan itu tidak lepas dari dua faktor ya Faktor pertama tentu saja internal Ada faksionalisasi gitu ya Kemudian juga evaluasi terhadap kinerja ya Kemudian juga di sana juga kepuasan ya terhadap capaian-capaian ya Entah sifatnya capaian-capaian dalam mengelola kawasan partai Kemudian untuk menjaga kawasan partai Misalnya dalam koalisi, dalam menjelang Pilpres Atau bahkan pasca Pilpres ya Arah politiknya kemana Itu contohnya begitu Nah tetapi kalau kemunduran sebuah seorang pemimpin Ketua Umum di sini Apalagi Pak Erlangga Tadi Bang John menyebutkan misalnya Dari beberapa yang lain juga menyebutkan Prestasinya juga cukup luar biasa untuk Pilek ya Nah di sini kemudian kan mengundang pertanyaan Kalau dikatakan membangun keutuhan Pertanyaannya apakah Golkar tidak solid Tapi Bang John tadi kan bilang Golkar itu sudah punya sistem gitu ya Dalam pengelolaan kuasaan Ya dan di sini bahkan kalau kita tengok di masa Ode Baru Jalur itu tertata rapi Ada yang menyebut di kukunya Bang Akbar Juga sering disampaikan Pak Suhadriman Itu kan ada jalur ABG ya ABRI, Birokrasi gitu ya Dan Golkar itu sendiri yang direkut dalam Organisasi Kepartian di masa itu Nah bahkan sekarang pun juga saya kira Ada istilah kekaryaan juga ya Dari orang-orang yang memang menunjukkan ya Prestasi dan jalur kekaryaan Nah hanya saja kalau misalnya Pergantian-pergantian terkait dengan Adanya situasi yang tidak normal Kemudian juga dibuka Bukan hanya jalur ABG Ada katakan misalnya jalur khusus gitu ya Nah ini yang kemudian tadi yang Saya kira Bang Juan kemudian mengindikasikan Wah ini kok tidak sesuai dengan Pakemnya Golkar yang Bekerja dengan pola organisasi yang benar Ada berbagai sayap-sayap organisasi Ada aturan, ada RT gitu ya Nah saya kira ini juga menjadi Cobaan atau tantangan bagi Golkar gitu Sejauh mana Setelah kemudian Pak Erlangga gitu Mekanisme pergantian kegunaan itu Tetap berada atau sesuai dengan Pakem atau pola yang selama ini Dianuk oleh Golkar kan gitu Seandainya ada perubahan-perubahan Tentu ada mekanisme ya Misalnya contoh ya Aturan bahwa ketua umum gitu ya Itu harus pernah menjabat gitu 5 tahun ya Dan itu saya kira juga Apakah itu di DPP atau bahkan di wilayah Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan itu Menjadi kriteria siapa yang bisa Menggantikan Kalau misalnya harus wakil ketua umum PPRT dan kemudian berikutnya Siapa yang bisa mengambilkan pasca keputusan plenum Misalnya aturan-aturan itu saya kira harus diperjelas Dan mestinya Golkar harus tetap menunjukkan marwahnya Sebagai partai politik tua ya Yang juga kinerjanya teruji ya Resistennya teruji Sejak masa yang baru sampai sekarang Itu kayaknya Pak Nyarwi kalau Anda melihat dari kepemimpinan Dari Erlangga Harta atau sebelumnya Memang secara internal apakah mengalami kemunduran Secara kepemimpinan atau seperti apa? Ya tergantung indikator juga ya Kevin Tapi gini kalau misalnya biasanya saya mengacu ke partai-partai politik Yang ada di berbagai belahan dunia ya Biasanya seorang pemimpin itu dikritik Atau mendapatkan tekanan-tekanan untuk adanya perubahan kepemimpinan Itu kalau gitu ya ketika pemilu itu dikatakan gagal Karena marwah partai itu biasanya ukurannya adalah ketika pemilu Sejauh mana dia bisa meyakinkan pemilik Memperluas basis konstituen gitu ya Kemudian mendapatkan kursi di parlemen Kalau ukurannya itu gitu ya Saya kira Pak Erlangga berhasil disitu Kan gitu Oke Nah cuma kan mungkin ada juga yang berpikir gitu ya Apakah Pak Erlangga itu performanya sebagai ketua umum partai Ya itu apa istilahnya sangat berpengaruh di kalangan pemilih Nah kalau ukurannya ke sana misalnya di berbagai data supply sebelum dipres Memang Pak Erlangga tidak menjadi salah satu calon yang masuk prioritas gitu ya Artinya dalam sisi ketokohan gitu untuk menjadi sosok figur yang bisa maju dalam piperas Kemarin kan tidak jadi ya Kemudian juga ada banyak spekulasi di sana Kenapa Golkar menyerahkan tiketnya bisa dukungannya kepada sosok Gibran sebagai coba pres Tapi apakah itu juga tidak dianggap bagian dari strategi elektoral juga kan Untuk memenangkan pilek juga Nah disini saya kira akan menjadi perdebatan dalam internal partai Golkar Soal keberhasilan mungkin gagalan dari Pak Erlangga Karena ada juga yang mengatakan loh pilek itu kan kerja-kerja dari para tokoh-tokoh di masing-masing caleg Ya di wilayah-wilayah Dapil itu Kan gitu Pak Erlangga memimpin kan mengorgestrasikan saja misalnya begitu Bisa aja itu akan menjadi diskusi dan perdebatan di internal partai Golkar di sana Oke baik Saya mau ke Pak John lagi nih Pak John kira-kira untuk kans terkuat nanti pada saat rapat plenum nanti malam Siapa kira-kira nama-namanya ya atau kandidat yang memang nampaknya ini yang paling tinggi kansnya bisa memenangkan Seperti apa? Baik Dalam prinsip tata kelola organisasi Dan aturan main dalam mekanisme konstitusional pengambil keputusan di tingkat rapat pleno DPP Itu sebetulnya yang mempunyai peluang besar adalah 11 wakil ketua umum itu Yang dimana sekarang kota umum tidak ada 11 wakil ketua umum itu mengelola bidang yang masing-masing dan itulah Membuat partai menjadi stabil, partai menjadi kokoh, partai terus berjalan Karena pekerjaan semua itu sudah berjalan secara sistemik Nah kalau saya melihat kegifigur yang muncul ini Ada Pak Agus Kumiwa, mungkin juga ada Pak Dolly, juga mungkin ada Pak Nurdin Khalid Baca-baca, wakil ketua itu punya posisi standing point politik Untuk meraih posisi itu sama Tergantung nanti keputusan pleno itu akan melihat Siapa dari semua 11 orang ini mana yang paling tepat Kalau Pak Bahlil itu memang dulu kadang golkar di Papua Tapi dia sudah mundur 14 tahun yang lalu menjadi kadang golkar Maka waktu saat dia menjadi menteri Di Bicara Istana Negara pada saat wawancara dan wartawan Dia mengatakan, ya saya kadang golkar tapi dulu Sudah 10 tahun lebih saya keluar dari golkar Dan dia maju menteri itu adalah mewakili unsur profesional Bukan dari partai golkar Jadi kalau sekarang Pak Bahlil mengklaim, keliru Dia bukan lagi menjadi pengurus dari partai golkar Dia sudah mundur dan bukan lagi juga menjadi anggota partai golkar Ini yang perlu menjadi perhatian Sehingga orang harus tahu sumber kedudukan persoalan ini Sosok tokoh-tokoh yang ingin maju menjadi ketua umum Karena mekanisme kita tadi Sudah menjabat dalam kepengurusan partai Pada tingkat yang masing-masing levelnya masing-masing Minimal 5 tahun sudah berjalan Baik, nama Bahlil Lahadalia keliru Apakah Anda melihat Pak Nyarwi Nama Bahlil ini memang keliru untuk menjadi Di kadang-kadang ketua umum partai golkar Karena memang isunya beredar juga di luar Bahwa Bahlil Lahadalia ini melakukan manumar politik Untuk bisa maju atau mendapatkan kursi ketua umum partai golkar Seperti apa Pak Nyarwi? Ya, jawaban saya Kevin itu tergantung balik tadi ya Kalau mengacu kepada ADRP tadi sampaikan Bang John gitu ya Pak Kem yang selama ini berjalan di Golkar Saya kira ya itu tidak ada celah untuk Bahlil ya Untuk berebut di posisi PLT di sana kan gitu Tetapi, tetapi balik lagi Tadi kan saya katakan apakah ada jalur lain Misalnya jalur khusus Ataukah jalur istana bahkan Kalau orang menyebut begitu misalnya Siapapun itu gitu ya Nah, kalau misalnya ada seperti itu Ya, artinya kan gini Otonomi dan independensi golkar sebagai partai Dan marwahnya itu benar-benar dipertaruhkan Sesuai mana elit-elit partai golkar Itu menunjukkan otonomi, independensi, dan marwahnya Sebagai entitas politik Pemimpinan partai politik yang sudah lama Dan juga berkiprah di negeri ini Dari masa Odebaru sampai hari ini Saya kira banyak tokoh senior di Golkar ya Yang menurut saya Itu pasti akan keberatan Jika aturan-aturan yang selama ini gitu ya Sudah ditata Ini kan mengalami reformasi internal Sudah banyak sekali ya Apa istilahnya transformasinya ya Dari masa Odebaru Reformasi hingga saat ini Jadi saya kira gitu Tidak mungkin gitu ya Kemudian regulasi dan aturan dan budaya yang juga Sudah dikembangkan oleh Golkar Termasuk apa namanya Pola-pola kemimpinan dan pergantian kemimpinan Itu kemudian berubah secara drastis Ya, tentu ada mekanisme yang itu melalui Jalur-jalur yang sifatnya konstitusional organisasi partai Itu kira-kira ganti Oke, Pak Nyarui Apakah nanti untuk pergantian Ketua Umur Kau yang baru Dari lapat Pak Endo nanti Akankah merubah Atau mendapatkan pengaruh yang besar Pada kontestasi pilkada nanti Pak Kalau Anda melihatnya Ya, kalau menurut saya itu Peluang itu pasti terjadi gitu Pertanyaannya adalah begini Apakah misalnya Keputusan-keputusan ditetapkan oleh Pak Air Langga Sebagai Ketua Umum Yang kemarin-kemarin sebelum mengundulkan diri Itu akan dianulir atau tidak Ya, misalnya contoh rekomendasi dan kandidasi Ya, nah itu satu Terus yang kedua gitu SK Kan kalau kita mendaftarkan Pendaftaran di Di 27 Akutus Itu kan harus terangani sekjen dan Apa namanya ketua ya Nah, apakah PLT misalnya itu Kalau itu surat misalnya sudah ada Itu bisa menggantikan gitu Atau misalnya ada kesepakatan di rapat pleno ya Yang kemudian mengatakan bahwa Apa namanya Nama-nama yang sudah Apa di rekomendasi Pak Air Langga Misalnya dalam perusahaan belgada Itu kemudian tidak Tidak, apa isilahnya Tidak bisa digeser Misalnya gitu Tapi kecil kemungkinan itu Kevin Artinya begini Karena basis apa Siapapun menjadi PLT Itu nantinya akan punya Apa Kekuatan yang besar ya Secara apa Konstitusional di Partai Ngulkar Karena Keberadaan Pak Air Langga Walaupun dikatakan secara Apa namanya Dejuru Gitu masih ya Tapi Kita kan bicara soal Partai politik ini kan Luar biasa ya Hari ini khususnya untuk Pilkada Itu posisi ketua umum Posisi sekjen Itu menjadi figur-figur penting Yang menentukan Formasi dan kandidasi Pasangan calon Di masing-masing daerah Dan kita tahu Bukar itu dinamikannya Luar biasa Jawa Barat misalnya Rituan Kamil Yang sebelumnya juga Di Republik Jawa Barat Harus geser ke DKI Belum lagi misalnya Ada Kandil Golkar di Banten Misalnya contoh Airin gitu Yang populatnya bagus Tetapi juga Belum Apa istilah Di cawan Contoh begitu Baik Pak Nyarwi dan Pak Keban Mohon maaf Kita harus tahan sejenak Karena saya mendapatkan informasi Bahwa di DPP Partai Golkar Tengah melaksanakan Price Conference Berikut ini Boleh Mau daftar kami juga dong Kenapa? Tidak pokoknya Dia pernah 5 tahun Jadi pengurus Partai Golkar Ijin Ada syarat umum Ada syarat khusus Nah Itu Coba jelasin Apa jatuhnya? Syarat umum Syarat umum Dalam pencalonan Semua kader diberi ruang Dalam tatib Tetapi Untuk menjadi ketu umum Ada yang namanya Syarat khusus Kalau syarat khusus Tidak bisa kita sampaikan sekarang Sabar kan? Iya dong Terkualifikasi lah ya Kalaupun maju jadi ketu Bisa Bisa Yang adem ya Kayak muka-muka kalian adem ya Enggak Kalau untuk Pak Jokowi masuk Ada harus ada ubah Bisa aja Tinggi kali Mana yang paling ada Baik Pak Nyarwi dan Pak Keban Kita lanjutkan kembali Tadi ada poin menarik Satu poin yang disampaikan Dari salah satu pihak Golkar Yang menyatakan Ada syarat khususnya memang Yang diharuskan Untuk bisa menjadi ketua umum Apakah memang syarat khusus ini Sudah terpenuhi Dari sebelas wakil ketua umum Yang disampaikan Pak Keban tadi Kalau Pak Nyarwi melihatnya seperti apa? Ya Saya kira kalau syarat khusus itu Ya Apa Wajar ya Dan sudah selayaknya itu dibuat Kretira seperti itu Ya Karena begini Ibaratnya Golkar ini kan juga Walaupun Golkar itu sebagai sebuah parpe Itu lebih Apa Muncul sebagai organisasi Kalau perusahaan itu sudah TBK lah Oke Shareholdernya itu banyak sekali Tidak dominan satu dua orang gitu Tetapi tetap saja Roda organisasi Dengan sumber daya yang besar Sebarang kader Dan sebarang Apa Politisi di bagi wilayah yang besar Saya kira Panduan dan aturan organisasi itu Menjadi kunci ya Kepercayaan pada Golkar Nah kalau syarat khusus itu Misalnya Dipermudah Atau diperlebar Gitu ya Contohnya tidak harus menjadi Pengurus DPP Gitu ya Hanya syaratnya bisa lima tahun Pernah gitu Walaupun keluar gitu ya Misalnya tadi disampaikan Bang Keban 14 tahun lalu Itu diterima untuk Ben Golkar Berarti Bahlil bisa masuk Kan gitu Kalau misalnya Syarat itu tidak dimasukkan Ya saya kira Peluang Bahlil Untuk menjadi ketua umum Golkar itu kecil sekali Kan gitu Itu kira-kira Baik Terakhir saya mau ke Pak Jun Keban Kira-kira apa Pak Syarat khususnya Bisa di Kasih tahu ke kita semua Pak Apa Kira-kira syarat khususnya Untuk bisa menjadi ketua umum Dan juga nanti Untuk proses atau mekanisme Pemilihannya Seperti apa Pak Nanti di rapat Pleno Jadi Kalau Untuk PLT Itu tidak menjadi masalah Artinya Sudah mencapai Forum Musawara Memfakat di tingkat Pleno DPP Ini berarti Calon ketua PLT Bisa ditetapkan Menjadi ketua PLT Tapi Tidak berhenti di situ Sebelum Munas Itu harus dilalui Dengan mekanisme rapi Munas Forum pengambil keputusan Tertinggi Partai di bawah Munas Oke Akan memegitimasi Keputusan Pleno ini Sehingga Akan Menjadi Lebih legal Konstitusional Untuk masuk Kepada Munas Dan rencana kami Munas mungkin Tanggal 2021 Sudah Munas Sudah berjalan Sehingga Yang menandatangkan Di semua dokumen Di KPU nanti adalah Ketua Dan Sekjen Yang definitif Tidak ada PLT Itu 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 yang menjadi pokok Jadi kalau Namanya Aturan khusus itu Justru memperketat Memperketat Aturan umum itu Untuk persyaratan Ketua umum Bukan membuka Dan melonggarkan Semua orang yang tidak jelas Bisa masuk Tidak bisa Justru lebih Saringnya Lebih ketat Itu 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 prinsipnya itu Sehingga Tidak bisa Orang seenaknya Masuk Menerjang Seluruh rambut-rambut Aturan main Organisasi partai Itu bang Oke Tidak bisa Seenaknya Orang bisa masuk Seperti yang Bapak sampaikan Pak Bahlil Sudah 14 tahun Tidak menjadi partai Kader partai Berarti tidak bisa ya Kalau untuk menjadi Ketua umum Tidak bisa Oke Ini ketua umum Kalau pengurus Mungkin naik Kalau ketua umum Tidak bisa Baik Kita akan tunggu Bersama-sama hasil Dari rapat Pelayanan Nanti Malan Terima kasih Karena waktu kita terbatas Pak John Dan juga Pak Nyarwi Kita harus menyudahi Dialog pada sore hari ini Terima kasih Salam 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 Pak Bapak Untuk berselaman Dan bersuapoto Saat berkunjung Ke pondok pesantren Asyakur Pringgabaya Di Kebukaten Lombok Timur Kehadiran ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini Untuk bersilaturahmi Sekaligus mengukuhkan Ratusan relawan Rohmi Firin Di Lombok Timur Masyarakat pun Berharap kepada Pasangan Rohmi Firin Agar memajukan Sektor pendidikan Dan kesehatan Sektor Rohmi Kita bisa menghindari Anak-anak putus sekolah Begitu juga Yang sudah putus sekolah Mereka kita giring Untuk bisa ikut paket Supaya masa depannya Masih ada Tidak terputus Masa depannya Begitu juga Untuk akses kesehatan Bagaimana agar Seluruh masyarakat Mendapatkan akses Kesehatan Yang baik Di seluruh Fasilitas kesehatan Siti Rohmi Jalilah Juga mengunjungi Pondok Santren Nurul Ilham Di Desa Poh Gading Timur Kecamatan Pringgabaya Selain bersilaturahmi Siti Rohmi Juga menyerap Aspirasi masyarakat Yang berharap Diperjuangkan Saat menjabat Gubernur NTB Dari Lombok Timur Ramli Nurawang Aineus Melaporkan Kita ke informasi lainnya Pak Mirsa Aksi Koboy Seorang pegawai Pengadilan Negeri Depok Kepada seorang warga Mendadak viral Dalam video yang beredar Pelaku menodongkan Benda yang diduga Senjata api Dalam rekaman video Yang diunggah seorang warga Tampak seorang pria Yang diduga sebagai Pegawai pengadilan Negeri Depok Menodongkan senjata api Kepada warga Sambil berteriak Mengancam warga Humus pengadilan Negeri Depok Andri Eswin Sugandi Membenarkan pria Dalam video Adalah DNO Staff bagian kepaniteraan Di PN Depok Pihaknya kini Sudah memanggil Yang memeriksa DNO Terkait motif Dan kememilikan senjata Pasalnya Pegawai PN Tidak ada yang Dibekali senjata api Memang benar Itu adalah Pegawai kami Tapi Kejadian tersebut Di luar Jam kerja Motifnya apa Senjatanya bagaimana Itu lagi didalami Karena saat ini Lagi dilakukan Pemeriksaan internal Terhadap yang bersangkutan Pemeriksaan terhadap pelaku Masih berlangsung Dan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Depok Dari Depok Jawa Barat Iyung Rizky Ainus melaporkan Dan pemirsa Untuk mengetahui Perkembangan kasus Viralnya aksi Koboy Pegawai PN Depok Tersebut Kami telah terhubung Melalui sambungan Zoom dengan Kapolres Depok Kombespol Arya Perdana Selamat sore Pak Arya Bagaimana Perkembangan penyidikan Dari kasus ini Maaf Ya silahkan Pak Jadi Kemarin memang Tanggal 10 Agustus Ada kejadian Dimana Ada pelaku Menggunakan Airsoft gun Itu diawali dengan Adanya Perseteruan Di Wilayah Bojongsari Terkait dengan Adanya Pembangunan Di belakang Rumah pelaku Ini ditegur Namun Terduga pelaku ini Kurang senang Sehingga Mengambil Airsoft gun Kedalam Dan menunjukkan Kepada Korban Bahwa Beliau ini Pilih senjata Kemudian Setelah itu Ada Rebutan Handphone Sehingga Keduga pelaku ini Melakukan Kekerasan terhadap Korban Setelah Berita itu Pira di media sosial Kami dari Kepolisian langsung Melakukan Penanganan Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Keduga pelaku Dan Airsoft gun Yang diduga Sebagai SMP Sudah Kami Sita Oke Situ juga ada Surat Yang Menyatakan Ijin Tetapi Ijinnya Sudah mati Dari tahun 2013 Saat ini Pak Pelaku Posisinya Dimana Pak Sudah ditahankan Atau seperti apa Ya Karena memang Kemarin Baru kita Apa namanya Mulai kita Tangani Jadi 24 jam Sampai saat ini Masih Kami lakukan Pemeriksaan Terhadap Yang bersangkutan Oke Terkait dengan Tindakan Juga pelaku Di PKP Terkait dengan Motif Dan Kepemilikan Airsoft gun tersebut Oke Berarti sampai dengan saat ini Untuk motif Apakah sudah diketahui Atau Bagaimana Iya belum Sementara masih Pemeriksaan Oke Kalau dilihat Dari video yang viral ini Kan Pak Ini mereka Apakah bertemu Apakah mengenal Satu sama lain Atau seperti apa sih Iya Jadi Sebenarnya ini Mereka saling Tahu Oke Itu Bagi tegur Itu Bangunan di belakang Sudah ada IJ Atau belum Karena memang ada surat Sebenarnya Untuk Pembongkarannya Namun Dari Terduga pelaku ini Tidak senang Detergur Sehingga Perlawanan Kepada Orang yang Di saat itulah Si Petugak pelaku ini Menunjukkan Airsoft gunnya Hubungan Antara pelaku dan korban Apakah mereka Tetangga Di situ Atau Seperti apa Ya sepertinya Saling kenal Di satu wilayah itu Ini bukan Pak Sampai dengan saat ini Pemeriksaan masih berlangsung Apakah ada informasi Bahwa pelaku sebelumnya Pernah Berselisih paham juga Dengan warga yang lain Sampai saat ini Kami belum mendapatkan Informasi tersebut Jadi Memang ini informasi Kejadian Tunggal saat itu Yang terjadi Kalau sebelumnya Habis teru Tentang hal yang sama Kami belum mendapatkan Informasi Tentang hal Oke Pak Arya Kalau dilihat Seorang ASN Bisa memiliki Senjata api Bagaimana Pak Mekanismenya Sampai bisa memiliki Senjata api Bahkan Di kartunya Tadi yang Bapak katakan Sudah habis Masa berlakunya Tahun 2013 kemarin Ya jadi Saya Menyikaskan kembali Bahwa yang dimiliki Oleh Tentang hal Pelakunya Adalah Airsoft gun Oke Jadi Senjata api Airsoft gun ini Bentuknya memang Mirip dengan Senjata api Namun demikian Bukan merupakan Senjata api Dan tidak menggunakan Pulau tajam Ini biasa digunakan Untuk Olahraga Gitu ya Dan Ini ada izinnya Ada izinnya Namun demikian Tadi Kami melihat Suratnya Sepertinya Suratnya ini Masih Tidak Tidak valid Gitu ya Karena Sudah mati Dari tahun 2013 Dan ini diakui oleh Keduga pelaku Didapat dari temannya Di 11 tahun yang lalu Sedalam Oke Lalu Pak Kira-kira apa Ancaman atau pidana Yang diberlakukan Kepada pelaku Melihat Punya Airsoft gun Tapi sudah habis Masa berlakunya Dan juga ini Melakukan Mungkin tindakan Penganian juga Kepada warga Ya Jadi Untuk Keduga pelaku Sendiri Kita Maksudkan Keduga pelaku Dengan Pasal 351 Dan Cepat Nyayaan Terhadap Orton Dan juga 335 Yang Keputat Sudah Menggunakan Terhadap Orton Yang Sementara Kita Gunakan Pasal Untuk Keduga pelaku Baik Baik Pak Arya Kita Kita Akan Masih Terus Menunggu Hasil Pemeriksaan Terima Kasih Kapolres Depok Kombes Pol Arya Telah Bergabung Bersama Kami Selamat Kembali Bertugas Pak Sehat Selalu Memirsa Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Terus Berupaya Menurung Pemerataan Kawasan Pariwisata Di Pulau Bali Bagian Utara Pemerataan Ini Bertujuan Untuk Mengurangi Sentralisasi Wisatawan Yang Berlibur Di Bali Bagian Selatan Yang Terus Mengalami Peningkatan Kunjungan Tiap Tahun Sensasi Wisata Pulau Bali Bagian Utara Tak Kalah Dengan Bagian Selatan Pulau Dewata Para Wisatawan Yang Berkunjung Ke Bali Utara Akan Dimanjakan Dengan Berbagai Pesona Alamnya Mulai Dari Pantai Dan Perbukitan Yang Sangat Indah Para Wisatawan Bisa Mengunjungi Sejumlah Objek Wisata Seperti Biorok Atau Pesona Terumbu Karang Di Desa Pemuteran Melihat Lomba-lomba Liar Di Pantai Lovina Dan Menikmati Kesejukan Hamparan Alam Yang Luas Di Kawasan Bali Handara Sangat Sedikit Yang Ke Buleleng Dan Bali Utara Masih Terkonsentrasi Di Bali Selatan Dan Sudah Hampir Mendekati Overtourism Nah Ini Yang Menjadi Perhatian Tara Khususnya Buleleng Buat kami Yang Yang Jelas Adalah Wisatawan Yang Turun Di Bandara Ngurah Rai Misalkan Saat Ini Bisa Lebih Cepat Tanpa Banyak Obstacle Banyak Gangguan Untuk Datang Ke Buleleng Mau Jalan Tol Mau Kereta Cepat Dan Ini Dulu Waktu Covid Saya Beberapa Kali Juga Ikut Rakor Dengan Pak Menko Terkait Dengan Jalan Cepat Jalan Tol Atau kereta Cepat Jalan Tol Melalui Kerjasama Dari Seluruh Pihak Terkait Kemen Pak Rekraf Akan Terus Berupaya Mengoptimalkan Kunjungan Wisata Ke Bali Bagian Utara Serta Mendorong Pengembangan Infrastruktur Untuk Memudahkan Wisatawan Berkunjung Dari Bulaleng Bali Fakih Satrio Ainews Melaporkan Jalan Hari Kemerdekaan Indonesia Banyak Pelombaan Seru Yang Diadakan Oleh Warga Kampung Jogoloyo Surabaya Seru Dan Menantang Seperti inilah Lomba Ketangkasan Bersepeda Di atas Sungai Warga Kampung Jogoloyo Surabaya Untuk Memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke79 Kemerdekaan Republik Indonesia Anak-anak Hingga Remaja Beradu Ketangkasan Dan Keseimbangan Mengayuh Sepeda Di atas Papan Kayu Selebar 15 cm Dengan Panjang 30 m Di atas Sungai Selain Keseimbangan Perlombaan Ini Juga Membutuhkan Konsentrasi Tinggi Dalam Perlombaan Ini Banyak Peserta Terjebur Ke Sungai Sebelum Menyentuh Garis Finis Bukannya Prihatin Kondisi Ini Justru Mengundang Gelak Tawa Penonton Sulit Nggak 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 Ini Papan Kecil Tadi Iya Kecil Gimana Cara Menjaga Keseimbang Sebelumnya Sudah Pernah Kecil Nggak Pernah Ini Berapa Kali Dua Kali Dua Berhasil Dalam Perlombaan Ini Setiap Peserta Diberi Kesempatan Dua Kali Untuk Melewati Lintasan Papan Di Atas Sungai Jika Dua Kesempatan Gagal Mencapai Finis Maka Peserta Dinyatakan Kukur Karena Disini Kan Sekarang Lagi Marak Sepeda Balap Itu Kan Yang Memang Kadang Dibuat Hal-hal Negatif Makanya Kita Dari Ada Dekatar Ini Untuk Lebih Arak Ketangkasan Dan Diarah Kan Yang Hal-hal Positif Berbagai Lomba Ketangkasan Yang Seru Rutin Diklar Warga Kampung Cukuloyos Rapaya Untuk memberiakan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Dari Surabaya Jawa Timur Haritam Bayong Kainus Melaporkan Meriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia Puluhan Ibu Di Bekasi Jawa Barat Mengikuti Lomba Nasi Tumpeng Dengan Nuansa Merah Putih Sementara Di Sidoar Jawa Timur Demi menemukan Rasa Cinta Kepada Sang Ibu Pihak Sekolah Mengadakan Lomba Merias Yang Dikuti Sejumlah Siswi Sekolah Dasar Dengan Tema Kuliner Nusantara Sejumlah Ibu Di RW4 Kelurahan Jati Keramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi Jawa Barat Menggelar Lomba Nasi Tumpeng Berbagai Bentuk Nasi Tumpeng Dilombakan Dalam Rangka Memberi HUT Ke-79 Republik Indonesia Lomba Menjadi Salah Satu Wujud Semangat Nasionalisme Serta Mempererat Tali silaturahmi Antar warga Mengikuti Kegiatan Di dalam RT 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 1 sampai RT 9 RW4 Untuk Bersilaturahmi Sekalian Sama Melihat Tumpeng-tumpeng Yang Bermacam Aneka Warna Dan Bermacam Aneka Bentuk Dan Menu-menu Yang Indah Yang Bagus Usai Di Perlombakan Nasi Tumpeng Bisa Disantap Bersama Untuk Kreativitas Menggali Kreativitas Dari Ibu-ibu PKK Yang ada Di RW04 Menjalin Ketompakan Serta Kerjasama Agar Terjalin Komunikasi Yang baik Antara Satu RT Dengan RT Yang lainnya Tumbuhkan Rasa Kebersamaan Ibu Dan Anak Sekolah Dasar Tiroboso I Di Sidor Jawa Timur Menggelar Lomba Merias Wajah Dengan Mata Tertutup Menjadi Keseruan Tersendiri Saat Para Siswi Berlomba Merias Wajah Sang Bunda Tim Liputan Melaporkan Di Depok Jawa Barat Dalam Rangka Menyambut Hood Ke 79 Republik Indonesia Dan Menjalin Talis Silator Rahmi Mengikap Persatuan Dan Persaudaraan Serta Menjunjung Tinggi Sportivitas 11 Kecematan Di Kota Depok Jawa Barat Mengikuti Kompetisi Wali Kota Cup 2024 Jampang Olahraga Sepak Bola Di Stadion Mini Sukatani Tapos Wali Kota Depok Mohamed Idris Mengatakan Selain Menggelar Sejumlah Cabang Olahraga Wali Kota Cup 2024 Juga Menggelar Kompetisi Seni Tradisional Melalui Wali Kota Cup 2024 Ini Agar Masyarakat Antar Kecematan Sekota Depok Dapat Menjalin Silator Rahmi Dan Jadi Kita Minta Sebab Catatan Dari Provinsi Olahraga Masyarakat Di Masyarakat Kota Depok Ini Belum Mencapai Target Pemerintah Kota Depok Juga Berharap Dengan Adanya Kejuaraan Cabang Olahraga Dan Kesenian Ini Menjadi Sebuah Pengikat Persatuan Dan Persaudaraan Serta Menjunjung Tinggi Sportivitas Dari Toraja Sulawesi Selatan Dan Depok Jawa Barat Jofri Tonapa Iurizki Ayus Melaporkan Pemirsa Pasar Jatinegara Jakarta Timur Menjadi Salah Satu Pusat Warga Untuk Mencari Pernak Pernik Menjelang Perayaan 17 Agustus Mulai Dari Bendera Hiasan Gantung Dan Berbagai Perlengkapan Bernuansa Merah Putih Dijual Dengan Harga Yang Sangat Terjangkau Nuansa Nuansa Berbeda Terlihat Di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Berbagai Hiasan Bernuansa Merah Putih Memadati Sudut-sudut Pasar Jelang Perayaan Hari Kemerdekaan RI Ke 79 Sejumlah Pedagang Beralih Menjual Pernak Pernik Kemerdekaan Mulai Dari Berbagai Bendera Aksesoris Gantungan Merah Putih Dan Pernak Pernik Lainnya Sayangnya Meski Ramai Menurut Pedagang Antusiasme Pembeli Tahun Ini Sedikit Menurun Dibandingkan Tahun Lalu Padahal Harga Berbagai Hiasan Dan Pernak Pernik 17 Justru Turun Sementara Bagi Pembeli Pasar Jatinegara Menjadi Tujuan Utama Mencari Hiasan 17 Karena Harganya Yang Murah Dan Lengkap Iya Kita Lagi Nyari Buat Kebutuhan Hiasan 17 Karena Dikit Lagi Pengen 17 Jadi Kita Butuh Hiasan Dan Akhirnya Kita Cari Di Tempat Yang Biasa Memang Agak Kurang Akhirnya Ketemu Di Jatinegara Yang Komplit Untuk Nyari Hiasan Kayak Gini Penjualan Tahun Ini Menurun Dibanding Tahun Lalu Belinya Mungkin Agak Berkurang Ya Mungkin Bedalah Optimis Saja Yakin Dan Bercaya Laris Itu Saja Satu Hiasan Dihargai 10.000 Rupiah Hingga Ratusan Ribu Rupiah Tergantung Bentuknya Keramaian Penjualan Pernah Pening Hari Kemerekaan Ini Biasanya Akan Berakhir Satu Minggu Setelah Tanggal 17 Agustus Dari Jakarta Amrina Rida Tri Julianti Novandui Kusuma Aidius Melaporkan